Masih bersama saya Budiman Tantrujo di satu meja The Forum kembali ke Bung Arya Sinulingga. Tadi ada masukan dari Hanta mengatakan, jangan-jangan ada yang keliru nih proses komunikasi di kalangan kementerian sendiri. Bukan sih sebenarnya, karena tadi dari keuangan itu angkanya dari tahun 2019 terakhir gitu ya, 2020. Jadi data kita sudah konsultasi seperti itu, tapi apapun nanti bisa kita konsultasi kembali lagi gitu ya. Tapi saya mau jawab lagi tadi mengenai kritikan dari Bang Adian gitu ya, mengenai yang pensiun dan sebagainya gitu ya. Oh, pensiun komisaris? Ya, karena kan kita harus jawab nih, surat Bang Adian ini kan bagus gitu, jadi harus dijawab dengan objektif juga gitu ya. Bahwa kita melakukan rekonstruksi terhadap organisasi itu banyak banget gitu, dan juga mengurangi yang pensiun juga sangat banyak. Yang terbaru kemarin adalah di kekaryaan, itu yang senior-senior kita sudah mulai bergeser gitu, yang muda-muda nih. Kemudian di telekomunikasi juga begitu dan sebagainya. Memang ada, memang masih ada, masih ada yang senior yang kita manfaatkan kembali gitu. Seperti di PLN lah gitu ya, memang kita lihat orang yang memang kita lihat dibutuhkan saat ini gitu. Dengan kondisi PLN saat ini memang sangat dibutuhkan nih. Jadi sangat dibutuhkan orang-orang seperti Pak Jul gitu. Jadi kami melihat orang yang memang punya komitmen untuk membangun dan tidak punya kepentingan banyak lagi hal-hal pribadinya, itu yang kita cari. Nah ini memang kita tempatkan di beberapa tempat. Kemudian di PTPN, memang orang yang sangat pengalaman di bidang PTPN, dan kita tahu ini orang-orang yang sangat paham nanti bagaimana untuk, apalagi setelah di holdingisasi ya PTPN itu, dan sekarang PTPN itu dari satu direktur doang gitu. Dari dua dan tiga, jadi tinggal satu direktur. Itu artinya memang ada perubahan besar yang kita lakukan. Dan itu orang muda semua, di bawah-bawahnya orang muda semua. Jadi kalau tadi dikatakan ada yang senior, betul. Karena memang kita masih butuh. Ada yang sudah pensiun maksudnya kan? Kita masih butuh orang-orang yang memang senior ini gitu. Ada yang dibutuhkan, jadi tidak semua. Tapi kalau yang muda-muda juga kita sangat banyak, yang kita ambil juga yang muda-muda. Dan kemarin kan kontroversi juga, karena yang kita ambil muda seperti Telkom, yang terbaru beberapa hari yang lalu. Itu juga adalah orang milenial dan dia, karena kita lihat begini, Telkom ini sekarang butuh yang lebih ke depan, karena ada namanya konten dan sebagainya yang kita butuhkan dan digital, harus ada lompatan besar dari Telkom. Maka kita ambil orang muda gitu. Kita masuk ke komisaris nih ya, berarti hutang sudah clear ya. Oke, hutang kalian akan bicara berdua. Jadi yang tajalah bahwa memang ada senior yang kita manfaatkan, tapi bukan lagi orang-orang yang kita anggap sudah pensiunan, tidak pakai dibutuhkan lagi. Dulu itu seperti itu, tapi yang benar-benar kita butuhkan itu yang kita ambil. Artinya memang dibutuhkan ya? Tapi, jadi bukan lagi tempat lemparan, tempat orang di, jadi tempat apa ya, tempat pensiunan, bukan gitu. Memang orang-orang yang betul kita butuhkan di situ. Tapi diakui bahwa kritik Bung Adian kan sebenarnya tidak akan mengenai pensiunan, tapi memang ada yang kemudian diangkat. Ya, tapi memang betul-betul kita butuhkan. Oke, silahkan. Itu bukan pernyataan saya. Itu pernyataan Erick Thohir tanggal 5 D September 2019. Saya kutip, Pak Menteri, Anda bicara tentang pensiunan. Kita setuju bahwa negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya tidak akan pernah punya masa depan. Saya setuju dengan itu. Berikan ruang sebesar-besarnya buat masa kaum muda, saya setuju dengan itu. Tapi pernyataan 5 Desember itu dibantahnya dalam tindakan sekitar 10-15 hari kemudian. Nah, ini artinya ludahnya belum kering saat menyatakan itu. Sudah dibantahnya. Jangan sering-sering seperti itulah. Begini lho. Rakyat itu pertama akan mendengar kata-kata pejabatnya. Kedua, rakyat akan menunggu tindakan pejabatnya. Dan ketiga, rakyat akan menguji konsistensi antara pernyataan dan tindakan. Kenapa? Karena disitulah kepercayaan rakyat dibangun. Bung Budiman, tidak ada kepercayaan yang tumbuh tiba-tiba. Kepercayaan itu dibangun, disirami dengan baik, dipupuki dengan baik, dirawat dengan baik, baru dia tumbuh. Begitu juga ketika kita membangun pemerintahan. Nah, yang saya kritik adalah kenapa sih beda-beda? Satu katanya, satu kata dalam perbuatan ya. Kalau begitu rakyat mau percaya pada mana? Percaya pada kata-katanya atau percaya pada tindakannya? Tidak, tidak begitu dong. Oke, baik. Silahkan, Bung Karya. Sekarang gini, kan kita lihat salah. Kalau dulu itu seperti tempat pembuangan orang pensiunan gitu. Kalau sekarang? Rata-rata adalah yang muda-muda semua. Sekarang komposisi yang muda jauh lebih besar daripada yang senior-senior yang dilempar. Yang senior pun itu yang betul-betul dibutuhkan. Jadi kalau dulu keluhan Pak Menteri adalah keluhan mengenai bahwa itu tempat BUM itu tempat seperti pembuangan saja. Orang senior-senior pensiunan dibuat dikasih jabatan di sana. Ini tidak terjadi lagi sekarang. Berdasarkan full kompetensi gitu? Ya, sekarang tidak lagi sekarang seperti itu. Pensiunan juga ada tapi kan? Ada pensiunan tapi yang betul-betul kompetensi. Oke, jadi kalau pernyatanya Menteri BUM bahwa berjanji BUM akan dikelola secara profesional berdasarkan akhlak yang baik, apakah kemudian penempatan sejumlah relawan, pensiunan, dan sudah memenuhi akhlak kriteria itu? Gini, soal penempatan pensiunan atau relawan, itu lihat kompetensinya. Kompetensi. Tidak mungkin kita tempatkan, apakah relawan tidak ada yang punya kompetensi? Iya, banyak. Tidak juga, banyak yang punya kompetensi. Jadi kalau punya kompetensi kenapa kita minta juga sebagai penempatan seperti itu? Mungkin begini, kalau saya tidak mau masuk pada perdebatan, memannya relawan... Tidak kompeten. Pasti tidak punya profesionalitas? Punya. Memang kalau partai, kenapa? Boleh nggak dia? Boleh, bisa profesional, tidak orang-orang partai. Boleh, bisa. Saya tidak mau, kenapa itu menurut saya fair saja. Yang penting adalah dia kompeten, prosedurnya diikuti. Tapi yang menjadi persoalan misalnya begini, kita bicara Garuda nanti ya. Garuda ini dalam kondisi sangat sulit. Sektor jasa transportasi adalah sektor yang paling terpukul dengan COVID-19 ini. Kenapa? Kenapa kemudian dirutnya dari mantan dirut pertambangan? Oh, tidak pas gitu? Ya, menurut saya tidak pas dong. Mungkin dia akan bagus memimpin Garuda kalau tidak dalam situasi ini. Tapi kalau dalam situasi ini, memang harus dirut yang sanggup tahu, mengerti seluruh hal tentang jasa transportan. Oke, baik. Coba. Hal seperti ini. Oke, baik. Coba, Bung Arya. Jadi apa sebenarnya? Apa kriteria atau cara menempatkan orang posisi sebagai CEO, posisi sebagai komisaris? Itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN seperti apa sebetulnya? Gini, makanya saya bilang bisnisnya agak beda. Bukan dalam arti gini. Ketika seorang pebisnis, dalam perusahaan-perusahaan gitu ya. CEO itu rata-rata sudah punya level tinggi, bos. Artinya dia di bisnis apapun, kadang-kadang ditempatkan dimanapun, itu dia layak gitu loh. Jangan dikatakan bahwa dirut pertambangan tidak akan mampu di dirut pertambangan. Begini loh Arya. Itu konyol. Saat konyol. Bukan konyol. Jadi kita mengecilkan perusahaan itu. Bagaimanapun juga. Kalau namanya CEO, CEO itu beda, bos. Oke, biar adian. Biar jawab dulu. Bukan. Gak gini. Gak bisa, bos. CEO itu beda. Trek-rekord dia dalam mengelola jasa transportasi, tidak ada. Gini, CEO itu beda. Lalu tiba-tiba dalam situasi sulit ini, dia ditaruh di situ. Oke. Oke lah, dia punya kemampuan otak yang luar biasa untuk belajar. Tapi tetap butuh proses. Dan menurut saya, tidak tepat dalam situasi ini. Mungkin, sebentar. Penormal ya. Mungkin satu tahun, dua tahun ke depan, bisa. Oke. Yang rakyat harapkan apa? Yang saya harapkan apa? Orang yang betul-betul berkompeten mengerti tentang pengelolaan jasa transportasi. Oke. Taruh dulu di situ. Kalau ini sudah kembali normal menjadi baik, bisa ganti-ganti segala macam. Oke. Secerdas-cerdasnya orang, dia akan tetap butuh waktu berhadap. Oke, baik. Seperti itu. Jadi gimana? Seperti itu. Gini, saya kasih contoh. Ini di Garuda, dia mampu merestrutisasi hutang Garuda 8,5 triliun. Oke. Ini terbaru nih. Kalau dia enggak punya kemampuan finance yang kuat, enggak punya jaringan yang sangat kuat, enggak akan mampu dia melobi semua memberi hutang. Dan dia berhasil bulan ini Garuda lega. Yang lepas dari hutangnya, artinya bisa direstruktur sekian tahun. Kalau enggak, udah mampus nih Garuda. Karena kemampuan dialah, maka akhirnya Garuda bisa lepas dan bisa direstruktur hutangnya. Dan itu CEO, bos. Oke. Tanya gini, sebenarnya kriteriannya gimana sebetulnya? Untuk menjadi CEO, menjadi komisaris, langkah-langkah yang dikerjakan oleh kebijakan kementerian BUM untuk mencari talent-talent itu sebenarnya gimana? Yang misalnya kasih contoh ya, yang namanya CEO itu. CEO kan kita tahu, dia mampu mengelola perusahaan bisnis sebagainya ya. Dia punya kemampuan manajemen, kemampuan finance, dan juga punya jaringan. Jaringan finance. Kalau enggak kuat, enggak bisa ini. Nah, ini diturut Garuda. Tadi kan adian bilang dia orang pertambangan. Enggak, enggak hanya pertambangan. Dia itu adalah bekas dirutnya, apa namanya, IT. Saya lupa IT dari Amerika, di Indonesia. Dia sebelumnya seperti itu, dia CEO seperti itu. Jadi banyak sekali bidang yang sudah ditempati, sehingga dia mampu untuk menangani bisnis apapun. CEO memang seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa Garuda butuh orang yang punya kemampuan finance yang sangat kuat, dan punya jaringan finance yang sangat kuat. Begini, begini. Utangnya kuat. Kalau area yakin seperti itu, jalankan saja. Oke. Oke, kalau saya tidak percaya. Tidak percaya, oke. Kenapa? Ini bukan situasi normal. Oke. Berpindahnya, jangankan gini. Dari dirut kebun, ke dirut kebun perusahaan lain pun, butuh waktu adaptasi. Oke, ini tidak. Situasinya tidak normal ya? Situasi begini. Saya bilang tadi berkali-kali, di situasi lain boleh saja. Oke. Situasi ini tidak. Dan ini juga jadi persoalan misalnya begini. Bagaimana mungkin kemudian, BUMN mengangkat para milenial. Lalu petinggi BUMN bilang, kami sedang eksperimen. Eksperimentasi dalam bahasa. Ya ampun, tolong dong. Sebentar. Tolong dong, ini situasi negara sedang sulit. Bahasa begitu, saya berharap itu cuma salah kata saja. Ini problemnya, ada kata-katanya atau mengangkat milenialnya? Pengangkatan milenial ini adalah langkah eksperimentasi BUMN. Tidak boleh dong, bos. Oh, oke. Tidak boleh. Ada uang rakyat besar ditaruh di situ. Ada harapan rakyat besar ditaruh di situ. Ada persoalan ekonomi sedang sulit saat ini, segala macam. Jangan katakan ini langkah eksperimentasi. Kenapa? Rakyat bisa hilang kepercayaan. Maksud saya bicara seperti ini, untuk menjaga rakyat tetap percaya pada pemerintah. Yang membuat rakyat tidak percaya, justru pernyataan dari BUMN sendiri. Nah, menurut saya, apa yang dikatakan Hanta Yuda tadi benar. Ini masalah komunikasi politik. Memilih kata dan sebagainya. Oke, silahkan Arya. Nah, gini. Lihat dong siapa sih yang disebut eksperimental itu? Siapa gitu? Itu Presiden Direktur Bulakalapak. E-commerce yang secuji. Dan kita butuh orang yang seperti itu, untuk mengembangkan telkom. Yang selama ini sibuk dengan infrastrukturnya. Infrastruktur telkom, itu bertahun-tahun belum dimonetize. Kita butuh orang yang bisa memonetize infrastruktur. Yang saya persoalkan adalah, apa iya seorang petinggi BUMN bilang, bahwa dia menempatkan milenial ini sebagai eksperimen. Nah, itu gini lah. Uji coba. Bentar, dimana kepatutannya dia bicara begitu? Kalau saya jadi kamu, saya tegur untuk memilih kata-kata yang lebih baik. Kenapa rakyat akan mengukur kata-kata itu dan memberikan kesimpulan untuk percaya atau tidak percaya. Oke, udah. Kembali lagi, kita lihat kontennya. Siapa yang diomongkan sama dia? Apakah dia nggak layak? Semua yang milenial Arya. Apa yang eksperimental? Nggak eksperimental. Artinya memang orang-orang, ini gini. Mungkin kata-katanya terlalu ekstrim lah gitu ya. Bagi saya, oke lah kita anggap. Kalau salah dan tidak tepat, baiknya lu bilang saja. Tidak tepat. Kita ekstrim, kita terlalu ekstrim. Ampun. Artinya gini, kadang-kadang bos kata gini kan, ini kita harus bikin percobaan nih. Dalam arti bukan eksperimental, dalam arti seperti apa gitu. Tapi lebih kepada, kita ini harus dibikin sesuatu, kita coba orang yang memang mampu gitu ya. Kita coba ya. Kita coba yang mampu. Nggak bisa coba-coba Arya. Nggak bisa bos. Oke. Gini, bisnis ini ya, bisnis ini bos. Karena gini, bisnis itu bahwa ketika kita mentok disitu terus, kita harus trial yang baru. Nggak mungkin kita disitu, ketika kita lihat telkom ini terus begini terus, maka kita harus sesuatu yang baru. Oke. Maka kita trial sesuatu yang baru. Kalau enggak, nanti kita akan mentok terus. Kalau kita melakukan langkah-langkah yang sama, maka kita akan... Nggak berisiko ya, nggak berisiko ya. Nggak, karena yang kita ambil dia punya pengalaman. Oh, dia sudah pengalaman. Kalau enggak punya pengalaman, kita takut dong. Begini, begini. Ini kan punya pengalaman. Begini, dia ambil yang sudah punya pengalaman. Oke, ini punya pengalaman. Dia taruh di sini. Millenial. Setelah itu dia bicara. Kami sedang eksperimen. Nggak lah. Nah, ini... Sebentar, Arya. Jangan. Jangan begitu. Ini yang saya bilang, antara tindakan dan perbuatan kalian, kata-kata tidak pernah sama. Dari level atas, level ini. Ini ada apa, gitu loh. Yuk, begini. Yuk, kita hormati kata-kata kita. Saya percaya selalu katakan, siapa lagi yang menghormati kata-kata yang kita keluarkan selain daripada kita yang mengucapkan. Makanya saya selalu apa, lihatlah objektifnya. Makanya saya terangkan sama objektifnya. Pada saat itu apa, Pak Erick ngomong apa? Karena begitu banyak orang ditempatkan di komisaris, itu adalah orang pensiunan di perusahaan tersebut. Jadi, betul-betul hanya pensiunan saja. Sekarang enggak. Kalau dia pensiunan, itu adalah karena memang kita butuh orang itu. Bukan lagi sekedar. Ini banyak contoh terjadi ya. Misalnya di satu perusahaan. Udah pensiun di sini, akhirnya dibikin di komisaris. Terus, dia punya kerjaan lagi. Kita enggak mau seperti itu lagi. Itu yang dikritik oleh Pak Erick Thoyer pada saat itu. Nah, itulah objektif. Nah, kita kebalikan. Bukan berarti kita antihama pensiun, bos. Lihatlah kondisi. Jadi, ada pensiun. Latar belakangnya apa? Kalau menurut saya, baiknya jangan ngomong soal pensiunan. Kalau kemudian di sekian belas hari kemudian terbantahkan oleh pensiunan. Jangan. Tuh, kata-kata seperti itu jadi lu. Bukan dong. Lebih baik fokus pada. Kita kan udah besar gitu ya. Artinya udah dewasa lah. Lihatlah objektifnya. Untuk bangsa ini bagaimana objektifnya. Kenapa latar belakangnya apa? Itu yang... Loh, justru itu saya bilang lebih baik... Loh, Pak Erick Thoyer sebagai latar belakang gimana? Lebih baik jangan bicara pensiunan. Bicara saja hal yang lain. Lebih baik jangan bicara soal eksperimen. Bicara yang lain. Kenapa? Bukan debat kata-kata ini. Bukan debat kata-kata. Aduh, udah kayak anak kecil kita udah. Gak substansi lagi mengenai kemajuan BUMN gitu, Pak. Oke, baik-baik. Loh, kemajuan BUMN ayo kita buka. Apa kemajuan BUMN? Makanya kita jangan ngomong kata-kata. Kita ngomong kemajuan. Tapi gini, apa sebenarnya kemajuan BUMN? Kita akan tanya kepada Hanta Yuda. Dan termasuk juga apa langkah-langkah Erick mengundang milenial menjadi komisaris. Tapi setelah jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!